Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini akan menjadi hari yang panjang Dari tempat kami menginap di Page, Arizona Kami akan mengunjungi sisi selatan Grand Canyon Untuk mencapai Las Vegas Jaraknya hampir 700 km Perjalanan dimulai dengan mengarah ke selatan Hingga kami tiba di Gap Trading Post Pertigaan menuju jembatan Navajo Kami lanjut ke selatan dan berbelok ke barat Untuk memasuki Taman Nasional Grand Canyon Melalui pintu timur Di kejauhan, kami dapat melihat retakan tanah besar Yang dibentuk oleh sungai Little Colorado Kami melewati hutan Kaibab Dan akhirnya tiba di kawasan Taman Nasional Grand Canyon Kali ini, tidak terlihat ada antrian mobil yang panjang Sebagian besar turis masuk melalui pintu selatan Dari arah Las Vegas Tidak jauh dari gobang masuk Kami tiba di Desert View Watchtower Di tempat ini, terdapat menara observasi Dengan gaya publo Puncak menara adalah titik tertinggi Di sisi selatan Grand Canyon Sayangnya, puncak menara ditutup Karena COVID-19 Namun, pokok cendera mata di lantai dasar Masih dibuka untuk umum Di samping menara, terdapat dek observasi Dari tempat ini, aku dapat melihat Grand Canyon Sekilas, pemandangan seolah terlihat biasa saja Seperti melihat pegunungan dengan ngarai di dasar lembah Namun, bila diperhatikan dengan seksama Pegunungan yang kulihat ini adalah ngarai yang sangat besar Sehingga, sebenarnya, apa yang kulihat adalah ngarai bertingkat Lagi pula, apa yang sekilas terlihat seperti gunung di sebuah ngarai Sebenarnya adalah dataran tinggi Sedangkan, apa yang terlihat seperti lereng gunung Ternyata adalah tebing yang terkikis Dan menampilkan lapisan-lapisan horizontal dengan warna yang berbeda Layaknya potongan kue tart Ada yang berwarna kemerahan Coklat tua Dan coklat muda Setiap lapisan ini adalah lapisan yang terbentuk oleh proses geologis Yang berbeda retak waktu hingga jutaan tahun Semakin kebawah, semakin tua Konon, dasar dari Great Canyon Rupakan lapisan dari 2 miliar tahun yang lalu Di sisi lain menara, terdapat area tanpa pagaran Ada bangku untuk duduk Tetapi banyak juga orang yang langsung duduk di atas perbatuan Setelah menikmati pemandangan Kami kembali ke arah pakiran Namun, melihat ada toko es krim Kami mampir ke toko tersebut Fasilitas taman memang cukup lengkap Ada toko es krim, minimarket, dan toilet umum Berikutnya, kami berhenti di beberapa overlook lainnya Seperti Navajo Point, Lipan Point, Moran Point, dan Grand View Point Semuanya memiliki tempat pakiran Namun, tidak ada fasilitas lengkap seperti di Desert View Tower Dari sisi pemandangan, aku rasa tidak terlalu berbeda dengan yang kulihat di Desert View Perbedaan yang terutama untuk Navajo Point dan Lipan Point Adalah keduanya menampilkan sungai Colorado yang mengalir ke arah barat Dari Moran Point, juga terlihat sedikit sungai Colorado Untuk lebih mengagumi Grand Canyon Aku melihat ke ujung ngarai yang jaraknya lebih dari 10 km Dan membayangkan bahwa dataran di atas ngarai itu Dulunya tersambung hingga ke tempat aku berdiri Seperti sesuatu yang tidak mungkin untuk Kaliman Ayo mengikis habis dataran yang telah berubah menjadi ngarai raksasa ini Namun, itulah yang ilmu pengetahuan manusia yakini Tentunya, tidak keseluruhan ngarai ini hasil dari kikisan sungai Colorado Karena sungai ini tidak selebar itu Namun, sungai ini menjadi penyebab utama terjadinya ngarai Sungai yang mengalir terus mengikis dataran ini sehingga ngarai menjadi semakin dalam Perlahan tebing-tebing di pinggir sungai terkikis angin dan hujan Hingga akhirnya runtuh dan jatuh ke dasar ngarai Hancur dan tersapu oleh aliran air Proses runtuhnya pinggiran tebing Konon masih terjadi hingga saat ini Dan akan terus berlanjut Selain pemandangan Di salah satu overlook Kami juga melihat ada orang lokal yang menjual kalung dan anting Dari bebatuan cantik yang katanya diambil dari Grand Canyon Di kemudian hari, aku melihat kalung dengan model sejenis dijual di toko Namun dengan tulisan Made in China Kami tiba di ujung barat Taman Nasional Jampat Sore Daerah ini memang jauh lebih ramai Bahkan, area parkir di dekat Grand Canyon Visitor Center Ditutup karena sudah penuh Hal ini juga disebabkan oleh adanya shuttle gratis Dari area parkir ini ke setiap point yang telah kami lewati Akhirnya, kami parkir di area parkir yang lebih jauh Dan berjalan ke Yavapai Point Pemandangan dari area barat Taman Nasional tidak berbeda jauh Hanya sedikit lebih luas ke depan Sepertinya, area ini adalah area terlebar dari Grand Canyon Henry David Theroux, seorang penyair tersohor dari Amerika pernah menulis Pemahat batu terbaik bukanlah peralatan tembaga ataupun besi Melainkan sentuhan lembut udara dan air yang berkerja dengan santai dan diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya oleh waktu Tiro tentunya sedang menggambarkan keindahan alam yang terukir oleh erosi angin maupun aliran air Menurutku, tempat yang paling mencerminkan perkataan Tiro adalah Grand Canyon Narai raksasa ini memanjang sejauh 446 km dengan lebar maksimum 29 km Pada alamannya mencapai hampir 2 km Sehingga pada tebing narai terlihat berbagai lapisan batu yang layaknya sebuah kamus Menampilkan sejarah terbentuknya benua Amerika Karena lebarnya, Grand Canyon dapat dilihat dari dua sisi Pinggir utara dan pinggir selatan Setelah menikmati pemandangan, kami meninggalkan Grand Canyon melalui pintu selatan Jam 5.25, kita meninggalkan Grand Canyon Ya, masih di Grand Canyon Ya, bagaimana kesana-kesana? Bagus sekali, the best yang selama ini dilihat The best? Iya, kalau lihat yang bagus itu adalah Garden of the Stars Sudah itu, ternyata ada lagi yang lebih bagus itu adalah Mesa Hah, bukan Mesa, Aceh Oh iya, Arcus ya Arcus National Park Arcus National Park Nah, ternyata di sini ini benar-benar luar biasa Itulah kesan dan pesan dari grandma Kalau Reiner, gimana kesan-pesannya? Bagus? Grand Canyon ini? Iya, paling bagus enggak? Bagus Oh, dapet doll Perjalanan ke Las Vegas masih jauh, hampir 5 jam Aku menyertir setengah jalan pertama melintasi Padanggurun Lalu, giliran abangku melanjutkan perjalanan melalui Interstate 40 menuju Las Vegas Ketika kami sudah semakin dekat, hari mulai gelap Sehingga kami tidak sempat untuk ngampir di hover dam yang membendung sungai Colorado Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu kota yang menyala terang Sebelum ke penginapan, kami sengaja mengawati Vegas Strip dengan jeretan kasinoto besar di Las Vegas Di awal jalan itu, terdapat salah satu papan selamat datang yang paling terkenal di dunia Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada Terima kasih telah menonton! 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 langsung kamu makan dapur ada halaman juga entah buat apa lalu disini kita lihat ada apa untuk cuci ada kamar pertama ini ada kamar mandi ini ada kamar mandinya juga ikuti terus perjalanan kami sampai jumpa